Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Kali ini kita kembali lagi ke konten notif, nongkrong otomotif Bersama, ini dia, Adel Joss, halo mas Joss, apa kabar? Mas, ketemu lagi, sehat mas Alhamdulillah, gila ini orang rare ini Aduh Hahaha Kayak pelek gue rare Hahaha Ini, mungkin kalau kalian yang belum kenal, lo boleh peralain dulu dong Oke Lo kenalan versi lo dong, coba dulu Halo temen-temen penonton Youtube Penonton setia, Youtube nya HSRWheel Channel bener mas ya Gue Joe, mungkin temen-temen Yang belum kenal, gue Apa ya mas, biasanya ngomong Joe Spitunar Atau sekarang ada Kartel Joe, ya itu dah Ya gue salah satu karan entusias yang ada di Indonesia Yang ada di Indonesia Oke oke oke, jadi Ini gue, itu kan kalau Dika kan tadi, perkenalan dirinya kan soal ini ya, agak-agak ngerendah gitu Hahaha Gak mas Jadi, doi ini, kalau sepengetahuan gue, ini dulu tinggal di Bandung dan membesarkan industri otomotif di Bandung Nongkrong-nongkrong bikin mobil Iya Dulu mobil yang paling terkenal itu dulu adalah City Type Z warna biru Bener, si Blueby namanya Blueby Baru abis itu upgrade lagi, upgrade lagi Sampai sekarang gue gak tau nih mobilnya ada apa ya dah Ada Lexus, ada Mercedes Banyak lah pokoknya Iya yang ada aja mas, kita pake gitu Susah sih memang ya Hahaha Mobilnya udah modif mobil itu susah ya Iya mas Jadi kali ini nih, gue pengen sharing ngobrol sama mas Jus itu mengenai dunia permodifikasian Apalagi karena sekarang kan, kalau kita boleh ngomong nih Zaman dulu nih, kita tariknya gak usah jauh-jauh deh, 10 tahun yang lalu aja Iya, iya, iya 2012 deh, 2012 sama sekarang, 2022 itu perkembangan modifikasi tuh udah jauh banget menurut gue Jauh mas Nah menurut lo gimana mas Jus? Jauh sih mas, karena kalau dulu kita mau nyari referensi Modal internet banget Google ya kan Itu pun juga gak keluar semua Gak secanggih itulah Yes Kalau sekarang ada Instagram, ada TikTok Google aja referensi udah sebanyak itu Belum lagi sekarang banyak banget teman-teman dari media otomotif Yang ngeblast perkembangan otomotif itu seperti apa gitu kan Banyak juga ya kayak mas Aldi ini yang ya YouTube channel yang ngebahas mobil nih modifikasi A sampai Z Jadi gila sih sekarang Referensi banyak Sadis, sadis Dulu kayak gue jaman bangun Bluebee Gue gak nemu referensinya Bahkan kalau boleh ngomong sekarang kalau mas Aldi browsing di Google Stance SX8 Ada mobil gue tuh? Ada Gitu Soalnya terakhir ini gue udah rencana mau beli City type Z Ya kan? Ya 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 Gue lagi bayangin gue lagi pengen ngebangun Tadinya gue lagi pengen ngebangun mobil lagi Terus kayak City kayaknya bagus deh gitu Pas gue cari City Ya ini mobilnya Karena dulu juga kayak Ya apalagi sekarang kan bengkel-bengkel udah canggih semua kan Mulai dari kaki-kaki terutama mesin, bodi dan lain-lain Dan dulu Gue mau mendekin City tuh setengah mati mas Hmm oke Karena Mungkin mirip brio ya Belakangnya bisa di camber gak sih? Belakangnya gak bisa Nah sama nih Harus dirubah ya City nih kalau mau sependek apapun Mau cabut pairnya juga tegak aja begitu Ya Sedangkan gue kan pengen main Ya kalau main stance kan enaknya Miring-miring camber-camber cakep gitu Udah dulu Wah anjir sih Apalagi bengkel Belum semua bisa Jadi kayak FDM nya juga masih belum sebanyak sekarang lah ya Bener Sekarang sih gila-gila Jadi kayak kemaren aja ada temen gue Dia bangun Avanza Kember depan belakang Bikinan Jogja tuh anjing Avanza di kember depan belakang? Pol mas Itu gue liat bikinan Jogja tuh sadis Sadis Yes 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 Kalau itu kalau ketemu berapa tahun yang lalu sih Gue gak tau tuh jadi apa enggak tuh Avanza gitu kan Apa bisa jalan atau enggak kan gitu ya Gitu Bangun mobil Harus bisa dipakai Duh Bisa Harusnya sih begitu ya Cuman kan Kadang orang cuman sekedar bangun Tok Show only no go gitu Gitu Kalo Kontes lah ya Kita ngomong kontes mobil Iya Pada 10 tahun lalu itu kebanyakan ya Ya udah mobil dateng kesana aja kasih toy Gitu Nah sekarang kan Apalagi tren nama temen-temen Modifikator sekarang nih Ya Udah kayak Menyuarakan bahwa mobil proper modifikasi ya bisa show bisa go Gitu Gitu kan jadi ya dari dulu pun gue begitu Jadi kalo lu bangun segimanapun kalo lu gak bisa pakai harian menurut gue kayak Karena Pemahaman gue adalah mobil keren tuh ya dipakai jalan Jalan Bukan cuman nongkrong Bener Mas Ali juga apalagi kan udah si Obri udah mobil Antar provinsi kan Entah antar pulau Pasahan Berapa waktu lalu ada di Aceh Sekarang di Bali Sadis Gitu loh Ya sama Karena mikirnya konsepnya adalah Mobil itu kan kita beli nih Misalnya kita bangun Untuk kita nikmatin kan Bener Ya sebenernya bukan hanya dinikmatin dari mata sih Apalagi kalo kayak gue itu kan lebih Tipikalnya yang Driving experience nya tuh harus bagus gitu loh mas Jadi gue harus fun dengan mobilnya Fun dengan mobilnya itu harus dapet banget Iya iya Kayak gitu Ya gue juga kayak Kadang-kadang kan stress Stress relief kita kan kayak Jalan kemana naik mobil sendirian Dengerin musik gitu kan Kalo mobil kita ganteng cuman buat dipajang doang gak bisa dipakai Gak enak Dilihat doang itu kayak gimana gitu Gue punya satu stress relief terbaru dari sekarang Apa tuh Cobain jalan dari Gilimanuk ke Denpasar Tengah malem Gue udah beberapa kali sih Itu enak banget sih Iya Jalan nya ke gunungan Tapi jalannya tuh mulus Bener Gak ada lubang Gak ada gelombang Ya paling kalau lewatin jembatan Ya sedikit ini lah Itu doang sih Di Bali sih memang gue akuin Jalan asfal nya bagus Bagus ya Bagus Cuman emang minusnya di trotor nya tinggi-tinggi Oke Gitu Mas Joe sekarang gua mau nanya nih Lo mau bangun mobil Oke Yang pertama kali lu siapin itu apa sih konsepnya sih konsep lo harus tau dulu nih lo mau bangun gaya apa nah ini kita ngomongin konsep nih karena gue sendiri pun juga termasuk yang kayak bangun mobil nih konsep konsepnya apa ya gitu nah sebenernya yang dimaksudkan konsep ini tuh apa sih ibarat gini deh mas kayak gini arah kita tuh mau kita bawa kemana nih mobil gak mungkin dong mas Aldi pengen gaya Bipu VIP tapi belinya Brio oke karena gak mungkin ya VIP kan harus sedan nah gitu jadi makanya ya kalau gue salah boleh ditegur aja di bawah atau kita ngobrol aja berdua nah itu banyak yang salah persepsi kayak misalkan eh mobil gue kan Camry big sedan kok gak bisa ikutan misalkan di dalam sebuah event gitu ya ada best VIP kok gue bisa kalah sedangkan dia kalahnya sama Crown Majesta gitu oke oke atau Lexus LS gitu dari basic aja kan udah udah lebih mahal mobilnya gitu it's not about ini bukan tentang harga mobilnya mas oke 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 tapi basic si mobilnya oke 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 camry soalnya big sedan Big Sedan tapi kan dia gerak depan terus bukan premium Sedan lah gitu kayak premium Sedan ini bukan bukan tentang harganya ya Camry baru juga mahal gitu tapi Lexus LS yang paling baru juga mahal banget hahaha tapi enggak saklom ya kan jadi jadi intinya adalah sebelum modifikasi make sure make sure banget teman-teman tahu banget kalau mau modifikasi arahnya kemana iya itu tadi yang gue pertanyakan Oke kalau ngomongin lu arahnya mau mana ya gue sendiri pun juga nggak tahu nih kayak Mas Aldi beli brio kan nggak mungkin Mas Aldi ya sekarang nih kayak Stellana racing street racing gitu loh Mas nggak mungkin juga kayak misalkan street racing tapi dalemannya bludu itu kan mix Mas bisa kan nggak bisa nggak bisa kalau gue nggak bisa sorry gue nggak nggak bisa oke karena kalau Mas Aldi nih kayak sekarang si Obri nih Stellan street racing ya iya bener ini gitu loh menurut gue ya Mas karena emang bentuk mobilnya jiwanya ke situ soalnya pantasnya ke sana Oke kalau gue mix and matchnya pantas enggaknya ke ke bodi mobil sih Mas Oke berarti ini kita bukan ngomongin benar atau salah ya Iya sih Iya dong Iya karena lu bahasanya pantas bukan bener atau salah pantas enggaknya sih ini dari kacamata lu dari kacamata gue dulu nih Oke jadi enggak gue takut ntar tiba-tiba ada yang lah gue brio tapi gue bangunnya elegan gitu nggak salah kok tapi kalau gue bangun itu kan hak masing-masing ya gue ngebayarin mobil lu buat modifikasi elegan bodo amat mau lo apain kayak mobil lu cuman kalau gue beli brio nggak akan gue bikin elegan Mas Oke kalau gue gitu karena menurut setiap mobil itu punya punya jiwanya gue beli Lexus LS430 Oke di Jepang ada yang dipakai drift dipakai apa blablabla berapa banyak sih Oke gitu gue akan beli LS430 untuk gue bikin mobil touring enggak akan kejadian jelas-jelas mending kalau bikin beli buat bangun mobil touring buat mobil balap mending yang gue beli Astilo Iya beli Civic atau City deh ya gitu Mas maksud gue jadi kayak kalau gue pribadi setiap mobil itu punya Hai apa ya punya jiwanya sendiri lah ini mantasnya diajak kemana gitu loh Mas nggak mungkin kan dibeli Land Cruiser dibikin kayak Lexus gue setelan Bipu begini gitu sayang banget sayang ya ya walaupun bebas-bebas mas bebas banget itu mobil lu bener kadang mobil-mobil-mobil gue gimana gue bebas tapi tetap kalau gue pribadi bangun mobil gue harus tahu pakemnya kemana ya balik lagi ke mobil yang lo mau bangun ini jiwanya tuh apa bentuk itu bodinya lebih nah misalkan ada temen-temen yang mau pengen punya mobil VIP gitu ya dengan gaya VIP nya misalkan belinya mobil Aduh apa ya misalnya ya mobil lu aja deh brio misalkan ya Mas gitu jangan brio lagi dah brio mulu nggak salah lu pakai brio gue nggak mau ngomongin ke yang lain-lain City juga ada kok City Oke deh gua nih Oke misalkan City enggak brio deh brio aja dah brio nih kan pengen bikin elegan harga brio berapa Mas yang paling tinggi sekarang 220 juta lu kalau emang beneran lu pengen bangun VIP mending lu beli Lexus LS400 harganya lebih murah kembalian banyak bisa buat lu bangun Oke arahnya bener jadinya Oke itu VIP Mas gitu itu Bipu Mas gitu gimana ya sebenernya kan VIP ini pecahannya dari elegan kan gitu loh lebih spesifik gitu loh ya sekarang kayak mobil modelan kenapa ada dari Mercedes ada E-class C-class S-class gitu kan jadi kayak kalau gue sih makanya kalau gue lagi bikin QnA di Instagram pada nanya Om mobil ini bagusnya konsep apa Om pengen bangun mobil ini konsepnya apa nah kalau gue balik lagi lu orangnya mau kemana oke jadi memang tujuan itu hal yang paling nggak bisa kita hidarin ya gitu nah tapi gini nih Mas Josh itu kan berlaku ketika lu bener-bener ngomongin lu beli mobil bangun mobil ya kan tapi kan secara realita nih banyak banget pengguna mobil yang dia nggak anak mobil banget gitu loh oke karena kan mobil ini kan bukan bukan suatu hal yang kayak misalnya kita nih hobi gue mancing gue harus punya mancingan dong hobi gue nembak gue harus punya tembakan dong ya gue nggak hobi mobil tapi gue punya mobil gitu karena sebagai elektransportasi nah untuk mereka-mereka ini menurut lu tuh gimana yang paling cocok gitu loh iya itu tadi sih Mas Aldi yang kita bicara soal referensi nah sekarang kan nyari referensi gampang banget gitu loh tinggal lu search aja mobil lu apa lu cari referensi lu cari datu yang cocok sama jiwa lu yang mani gitu loh mas maksudnya bener-bener yaudah lu kasarnya nih kalau main tiktok nih yang scroll-scrollnya terus gitu kan iya sampe ketemu yang bener-bener masuk baru kayak gue kemarin sempet pake si Arvi Ardiwan he-he gua sih sukanya Ardiwan tuh gen yang pertama ya gua sih senang ya namanya si Arvi itu SUV ya ya gua dandanin sesuai layaknya SUV mas SUV super utility vehicle tuh sikatannya iya nggak mungkin gua dandanin jadi cantil kalau gue iya 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 gitu loh makanya pake Alto lucu juga tuh iya gua pasangin BFG AT velg kaleng gitu kan pake addon addon ee apa lampu-lampu apa Aus Australia AUDM gitu-gitu deh set marker gitu-gitu roof box roof rack gitu mas oke kalau gue lebih kayak yaudah mobil lu SUV ya gua danda gua balikin ke kodratnya habitatnya dimana gitu apalagi gua pake si Arvi AWD kan nggak mungkin gua pengkang-pengkangin gua camber-camberin sayang gitu loh maksudnya lu beli mobil AWD tapi lu gituin kan nggak maksimal mas kayak ngelawan restu ya gitu sebenernya jadi kayak ngelawan restu nggak ada masalah selama kayak ya jangan nabrak banget deh mas iya iya apalagi orang kan komen sekarang pada jahat ya iya udah udah gitu jadi gua kayak nggak deh dari dulu gua selalu mengidari itu sih gua gua tuh ee iya dari dulu kalau bangun mobil pengennya bohong lah orang bangun mobil nggak pengen dapet penilaian dari orang lain iya bohong 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 bilang enggak gua bangun mobil buat diri gua sendiri eh bacot tapi kalau lu tanya gua dong gua bangun mobil buat apa dong lu bangun dulu gua tau mas gua ya buat gua sendiri sih mas hahaha sama tapi pasti ada samanya nih apa sama buat posting instagram hahaha hahaha gitu mas jadi kayak kita kan bangun mobil nih sebenernya ibu orang pamer tuh manusiawi loh iya kayak kita nunjukin nih kita anak mobil kita bangun mobil nih lu ini gua pamer nih gua bangun mobil apa ya pantes sesuai sama kodratnya gitu loh iya iya sesuai dengan literasi yang ada sekarang bisa kita cari referensi segala macem gitu-gitu kan jadi ya nah ini contoh nih mas ya ini gua gatau nih versi lu gimana nih gua waktu touring ke Aceh itu seekor brio dengan konsep yang street racing gua pakein roofbox kebutuhan sih kalo roofbox mas oke itu salah gak gak mungkin lu eh bukan salah maksudnya pantes gak gak mungkin lu pake sekarang gini mobil lu itu bukan pure mobil lu balap kan bukan kalo lu lagi balap slalom emang lu pake roofbox nya hmm gak ya jadi kayak karena kebutuhan selama tidak mengganggu mata hmm sih gak ada masalah apalagi kebutuhan untuk touring oke berarti kayak gitu kayak gitu tuh gak ada masalah sih mas karena kan ya gimana ya dan mobil lu kan street racing bisa dipake bisa di pake harian bisa dipake slalom gitu kan ya apalagi tadi lu bilang lu seneng jalan jauh yaudah menurut gue sih gak ada masalah mas oke berarti ya masih fan-fan aja lah ya hmm nah sekarang nih lu punya saran gak mas mungkin untuk temen-temen nih yang baru punya mobil atau misalnya ee kadang mata gini yang baru baru naik last lah misalnya contoh nih kayak misalnya ada gue dari jaman SD SMP SMA kuliah itu gue naik motor terus sekarang gue kerja gue bisa beli mobil lah kasarnya terus mau modif nih dengan budget yang ee bisa dibilang ya budgetnya gak banyak gitu kan menurut lu apa sih part-part apa yang perlu diganti gitu atau ditambahkan gitu mungkin kalo kesana udah kejauhan mas mending sebelum misalkan nih yang naik kelas mending sebelum beli mobil pastiin dulu kita tau kita nih sukanya sama mobil bergaya apa hmm jadi biar kita gak salah beli mobil oke kalo kayak mas sukanya jeep offroad lu gak mungkin beli brio mas iya ya katana lah minimal ya ya katana jimmy gitu kan atau pedangan samping iya sidekick bener ya oke ya itu gitu kan itu sebelum kita lebih ke modifikasinya better kita cari referensi dulu sesuaiin budget dulu kayak misalkan gue sukanya jdm'an nih ya itu kan referensinya banyak banget ya banyak banget kalau jdm'an gitu brio masuk jdm kan masuk dong kan honda kalau mobil honda kan kdm'an jadinya beda kdm'nya korea domestic market gitu jadi ya sebelum beli sebelum beli make sure lu tau lu mau dandanin apa lu suka gaya mobil apa sih gitu loh jadi sebelum biar lu gak salah buat pas beli mobil nah kebanyakan tuh orang-orang sebenernya bukan dia salah beli mobil mas justru sekarang nih banyak kayak misalkan nih temen-temen yang masih kuliah masih sekolah dititipin sama orang tua mobil A yes itu kalau gue ya oke nah kalau dititipin mobil A ya kalau gue mas ya itu perbanyak referensi guys biar gak salah oke biar gak salah modifikasi gitu loh kayak yang tadi gue bilang ke mas Aldi mas emangs itu mobil lu yang bangun juga lu duit-duit lu ibarat ngelukis kan tadi gue bilang ibarat ngelukis tuh sky's the limit gak ada batasan seolah-olah padahal di setiap lukisan tuh pasti ada gayanya mas ada gaya dan ada pakemnya gitu livan lu tadi bilang abstract aliran apa? abstract ya cuman kan gak mungkin mobil ada yang abstract gitu loh mas maksud gue gitu jadi ya itu jadi make sure sebelum lu tadi lu beli mobil lu tau dulu lu suka gaya apa biar lu gak salah beli mobil itu udah menurut gue itu udah kunci kunci sih kunciannya disitu mas sebelum lu mau beli mobil ya terkadang kan ada yang begini ya mas jos ya kayak gue pengen beli mobil nih cuman budget gue terbatas nih misalnya kayak gitu ya sebenernya kayak tadi perbandingan ternyata harga Lexus Lexus yang secondnya itu bisa dibawa harga brio kan gitu iya gitu iya gitu kayak Lexus LS400 tuh temen-temen di luar kota udah parah banyak banget yang punya setelan Bipu atau VIP kan itu harganya gak nyampe harga brio mas gak nyampe 200? gak nyampe mas tapi setelannya beda banget setelannya beda banget dan it's a Lexus mas yes 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 itu Lexus mas lu tadi cerita BMW mobil almarhum kan ya gitu loh mas maksud gue jadi kayak kayak crown juga itu kan harga yang tahun-tahun kayak 90 something mungkin gak nyampe cepek gak ya itu terus yang crownnya agak tahunnya mudaan dikit masih kepala duaan gitu tapi lu dapet crown mas gitu loh nah tapi balik lagi kalau dari segi perawatan bensin ya gak bisa dibandingin mas oke gak bisa nemu apple to apple gitu karena ya beda basic beda mobil gitu loh tapi yang terpenting itu tadi yang gue bilang lu sebelum beli mobil lu tau lu suka gaya apa biar gak salah beli mobil dan kalaupun memang mobilnya yang ada di rumah dari orang tua apa ya referensi gampang kok carinya ya perbanyak referensi untuk tau kira-kira mau modif apa nih mana yang cocok biar gak salah mas gitu loh toh gini loh kadang ada orang kayak mobil gue gimana gue tapi lu seneng kan kalau lu dibilang lu keren Jack modifnya seneng lu ngerti Jack modifnya seneng kan gitu loh ketimbang lu menghibur diri sendiri ketika mobil lu dikritik lu bilang mobil gue gimana gue iya apa gak lebih seneng lu kalau dibilang anjing lu ngerti mobil ya bener gak gitu loh mas ngerti 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 ya bener mobil mobil lu terserah lu tapi ya sebenernya akan lebih enak kalau ketika lu modif mobil lo nya seneng orang lain pun juga yang ngeliatnya jadi kayak apa ya apresiasi dari orang ya dapet gitu kan gitu terus sama jangan terpaku sama part mahal mas oh oke oke ini pembahasan menarik nih jangan terpaku sama part mahal jangan terpaku sama part mahal karena apa kemampuan siap orang kan beda-beda ya iya kan mulai dari A sampai Z beda-beda mas gitu loh jangan terpaku sama velg mahal atau jok mahal atau cet mahal intinya sih satu kalau lu punya selera lu punya taste lu jago tuh padu padan tuh mas bakal tetap cakep kok oke walaupun menggunakan bahan menggunakan barang yang gak mahal yang gak mahal maksudnya yang lebih terjangkau lah ya dulu gue bangun Blueby mas gue pake BBS RS original sih dulu itu gue ikutan event itu dimana dia harus pake velg original akhirnya gue memutuskan untuk pake velg BBS RS 098 kalau gak salah speknya masih culun nah gue gak ada duit tuh buat gue lebarin gue lebarin pake velg kaleng oke outer lipsnya iya iya outer lipsnya pake velg kaleng gila gak sayang iya kan cuman ngebuka outer lips aja kan iya iya nah velg kalengnya gue belah gue tempelin jadi lebar kan ini masih ada fotonya nah kenapa gue simpen foto ini karena gue menunjukin hari itu mobil gue paling murah iya velg gue paling murah tapi gue nongkrak ngomong mobil yang anjing tuh mahal semua gitu loh gue mau nunjukin disitu bahwa lu kalau punya selera lu bisa nongkrong kok sama yang keren-keren gitu loh mas iya 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 jadi gue dulu tongkrongan gue di Bandung gue anak-anak temen-temen ya kayak masih masih baru-baru pada main mobil gue selalu bilang lu gak usah pusingin parts mahal Jack lu banyakin referensi dengan begitu lu punya selera lu padu padan gak tuh yang pantas gimana gitu loh mas iya 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 karena kan orang kaya anjir gua pengen anjir ini velg head-on part head-on ini gua benci banget dah sumpah beneran soalnya apa ya lu head-on juga belum tentu lu ngerti lu beli barang mahal juga gua yakin karena lu punya duit doang belum tentu jam terbang soal otomotifnya paham gitu loh yes 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 kenapa ga lu mulai dari hal yang ibaratnya harganya lebih murah tapi kan mungkin kalo yang lebih murah ini pasti brandnya kayak aduh brandnya ga sebagus yang ini atau mungkin replikanya sih ini gitu bicara soal itu sih balik lagi ke selera sama padu padan gitu jadi kayak mau merknya apa mau itu replika apa kalo lu jago padu padan gua rasa baik-baik aja mas gua rasa akan cakep-cakep aja kok oke gua berani gua berani ngomong gini karena ya sekarang gua liat temen-temen juga pake velg kaleng bisa ganteng kok iya iya kan iya 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 pake velg kaleng tapi bandnya BFG anjing aneh gitu loh iya ga nah jadi kayak iya yang penting lu tau pake mobil lu mau kemana dan tadi yang gua bilang lagi soal referensi jangan capek-capek buat nyari referensi karena kuncian lu bangun mobil proper referensi mas referensi iya gitu hitung-hitung lu sambil pagi-pagi baru bangun nih sambil buker iya 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 cari referensi atau sharing-sharing deh sama temen-temen yang menurut lu lebih senior gitu iya atau boleh cat nunggu KNA nya mas jelos hahaha lu boleh nanya sama dia nanti gitu kan gitu jadi ya koknya mobil ini nih apa ininya oke kadang orang mustingin part mahal head-down head-down ga jelas banyak juga kok yang pake mobil head-down tapi mannernya ga ada banyak mas oke jadi ga penting mobil mahal part mahal kalo lu ga punya selera dan lu ga punya manner sebagai car entusias yang baik manner sebagai car entusias yang baik wah ini kayaknya harus ada kelasnya sendiri hahaha gitu mas oke jadi ya sebenernya kalo yang gua tangkep nih intinya kalo lu mau bangun mobil sebelum lu bangun lu cari tau dulu nih lu mau beli mobilnya apa jangan sampe lu maunya elegan tapi lu beli mobil yang mobil ini memiliki soul memiliki jiwanya tuh racing racing gitu tapi satu nih mas satu aja bukan gua sangga sih gua mau nanya pendapat lu ya gua ada kok beberapa kali ngeliat rio memang dibangun elegan pake airsas seperti itu menurut lu gimana? ga apa sih kan bukan mobil gua ya hahaha bener hahaha gitu gapapa monggo mobil temen temen itu bukan gua juga yang bayarin tapi kalo gua gak akan oke tetep balik lagi ya lu akan tetep bangun mobil sesuai dengan soul nya mobil tersebut gitu kalo gua bisa beli brio nih pake velg racing misalkan gitu ban semi-slip coil-over BBK tempelin add-on yang cakep jadi member lah sekalian nanggung ya tuh hahaha 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 gitu kenapot ganti racing kenapot ganti racing gitu iya bukan gak pantes gitu loh tapi it's not my cup of coffee gitu iya 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 gua ngerti itu bukan lu iya iya karena seorang kartel joe aduh hahaha itu ya memang bangun mobil sesuai dengan mobilnya gitu juanya apa soalnya apa kayak kemarin gua kan baru ngambil w124 merci iya iya yang lu bawa dari bandung ke balik dari bandung ke balik hampir ketemu kita iya bener ya bener 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 iya 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 temen-temen pernah nanya mas kok gak lu ganti velg atau gak lu pengen apa lu pendekin rsus segala macem gua gak pengen karena nanti jadi ngilangin priainya apa priainya Jack lu cari dari kamus Indonesia hahaha ngilangin kebapaannya ngerti gak iya 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 banyak temen gua ada juga kok yang bangun velg lebar camber gitu ganteng banget mas sumpah cuman kalo gue biarin gini aja dah karena ya kalo mau gua camber lagi segala macem gua udah ada Lexus mau ngapain lagi sama iya nanti jadi maksudnya jadi gak ada mobil yang lain dengan tema yang lain gitu loh mas oke mungkin tapi kalo mark x gue mungkin nanti gua ganti velg jdm nih gitu velg racing misalkan gitu kan mas tapi kalo misalkan gua bikin kalo mark x kan mostly biasanya pada dibikin camber bikin vip bipu gitu-gitu kan kalo gue pengen pengen banget malah cuman masalahnya udah ada Lexus nih mungkin kalo gak ada Lexus mungkin mark x itu yang bakal itu yang bakal jadi kayak gini gitu oke kalo gua ada mobil mobil gua cuman gak ada mobil lain mobil gua Lexus doang nih gak akan gua bikin begini karena kan kebutuhan iya gak boleh ngalahin kebutuhan juga bener gitu senyaman apa sih pake mobil cember kan gitu ya gitu sih walaupun nyaman banget sebenernya cuman maksud gua kayak dari perawatan nih kaki-kaki ban malah jadinya bego karena iya kan ban boros oh iya kaki-kaki boros jadinya gak 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 efisien gitu nah karena ada rejeki mobil yang lain untuk harian oke deh gitu karena kebutuhan sebenernya kado sih mas ini kado si Lexus ini gitu ya intinya tadi-tadilah lu sesuaikan aja deh kebutuhan gitu apa selera jangan ngoyo banget lah iya kalo kebutuhan kan lu sendiri nih yang bisa ee naker nih kan lu punya spend duit berapa untuk ngodif mobil tapi kalo selera kalo saran gua ini dari yang gua tangkap obrolan bareng kali ini adalah ya banyaknya preferensi bener lu gua yakin sih gak semua orang ngerti apa itu racing apa itu elegan gak semuanya ya banyak-banyak aja coba misalnya contoh kayak mobil racing itu apa sih gitu kan racing itu apa gitu terus elegan itu apa karena elegan sendiri itu nanti ada lagi ada small sedan ada tengah-tengah apa ya mid sedan ya ada yang big sedan segala macem itu penting banget gitu jadi ya buat temen-temen dimanapun kalian berada kalo mau modif mobil ya balik lagi lah kebutuhan dan selera diutamakan dan yang pasti betul itu mobil lu iya tapi akan lebih enak kan ketika lo modif mobil temen lu minimal aja tetangga dah tetangga iya 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 bener-bener wah pak bagus juga iya 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 gitu kan walaupun itu cuma hanya sekedar ganti velg penambahan body kit gitu kan atau cuma ganti fitment gitu ya iya iya minimal kayak gitu loh apalagi kalo misalkan ada temen-temen yang kita anggap senior otomotif nih memuji itu kan kita kaya anggimen iya 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 itu kaget karena pasti dia mulutnya pedes hahaha bener gue ngomong tapi jujur gue lebih suka yang seperti ini lebih baik kita ngomong apa adanya daripada kita wah bagus ya bagus banget mobilnya padahal di belakang aduh hari-hari oke sekarang lagi thank you banget mas Jos thank you mas Aldi mudah-mudahan ini juga bisa nyampe ke seluruh penonton yang ada dirumah oke segini dulu video kita kali ini gue Aldi Rasino Diri jangan lupa ingin selain like HSR selamat malam